Jarang terlihat selegram Cilik Lala alami teror santet, kerap sakit tanpa sebab hingga muncul pelatung. Lama tak muncul di media sosial, selegram dan tiktoker Cilik Lala alias Sabira Alula Adnan kini membawa kisah pilu. Lala dikabarkan sempat mengalami teror santet hingga menyebabkan kondisi tak wajar. Diungkap sang ayah, Adnan Fahmi menyebut putrinya sering murung hingga sering merasakan sakit tanpa sebab. Seperti diketahui, Lala dikenal sebagai anak yang periang dan sering muncul di FVP karena tingkahnya yang lucu dan aktif. Namanya semakin menyita perhatian publik karena interaksinya dengan banyak orang menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baku. Namun sejak dikabarkan terkena guna-guna, tingkah lucu Lala jarang terlihat di media sosial. Melalui akun tiktoknya Sabira Laula Adnan terlihat sebuah video pada Jumat 8 September 2023. Orang tua Lala pun menceritakan kisah pilu yang dialami putrinya belakangan ini. Diketahui jika Lala mengalami sakit seperti panas setiap pukul 2 dini hari, bahkan mereka telah memeriksakan Lala ke dokter. Setelah melakukan cek medis, lab hingga darah, semua hasilnya justru normal. Selain badannya yang panas setiap dini hari, Lala juga mengaku kerap mendengar suara gergaje. Berdasarkan penuturan Ayah Lala, Adnan Fahmi mengungkapkan bahwa beberapa bulan lalu, hawar rumahnya sempat panas. Bahkan mengejutkannya, mereka sempat termakan belatung dalam makanan. Diduga jika Lala dan keluarganya mendapatkan teron mistis dari seseorang terdekat. Ayah Lala menjelaskan sebenarnya guna-guna tersebut ditujukan untuk istrinya Oci Febriana, tapi yang kena justru anak mereka, Lala. Selain Oci Febriana, ibu Lala disebut suka marah-marah serta rumah terasa panas. Setelah gagal menempuh jalan medis, Adnan Fahmi memutuskan memeriksa kondisi Lala dan istrinya kepada guru spiritual. Akhirnya, aku coba panggil ahli spiritual dan memang benar itu adalah kiriman hujannya. Setelah menjalani pengobatan alternatif, Lala dan ibunya pelahan pulih. Adnan mengaku gini akan lebih meningkatkan ibadah agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Terima kasih telah menonton!